Waduh, jadi Om Posong diboongin sama dia? Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Mas, itu apa mas? Kok ada suara ledakan begitu? Mas juga gak tau, dek Coba mas cek suara dari mana itu? Tapi mas ngantuk, dek, mau tidur lagi Kalau ada sesuatu gimana mas? Emang mas mau adek kenapa-napa? Waduh, jangan dong dek, yaudah mas cek dulu ya, adek tunggu disini Iya mas, iya Sampai kosong gitu dia, jadi hitam Eh, 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 ada apa sih? Berisik-berisik depan rumah saya? Kayak gak ada tempat lain aja kamu Eh, bukan saya pak, bukan saya Bukan saya, bukan saya, terus siapa lagi selain kamu? Lawang yang disini cuma kamu doang kok, gak ada yang lain Serius pak? Tadi si Tuhil mau ngelempar petasan ke dalam rumah Pak RT, tapi petasannya saya lem, jadi meledak dari tangan dia Waladalah, dia mau ngelempar ke dalam rumah? Iya pak, makanya pintunya Pak RT kebuka Waduh, 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 jahat banget sih, emang salah saya apa? Sampai jahil banget begitu Ayo kapur, kita cari dia, saya mau minta pertanggung jawaban Waduh, pada kemana semua ini? Kok gak ada sih ya? Bono, gak ada Udin juga gak ada Ehm, saya tanyain ke yang lain ajalah Kali aja ada yang ngeliat mereka kemana Mas, Mas Tirto Loh, Mas Tirto kemana? Mas Tirto! Mas! Mas Tirto! Pak No, Pak! Eh, iya Mbak Tuti, ada apa ya? Ngeliat suami saya gak, Pak? Waduh, enggak tuh, bukannya sama Mbak ya? Tadi ada suara berisik, Pak, terus dia keluar, eh tapi malah ngilang gak tau kemana Walah, terus Mbak Tuti mau nyari Pak RT? Iya, Pak, takutnya Mas Tirto kenapa-napa Yaudah, ayo, saya temenin nyari Pak RT, biar Mbak Tuti gak sendirian nyarinya Gak apa-apa nih, Pak Iya, gak apa-apa, tenang aja Waduh, makasih ya Pak, maaf jadi ngerepotin Enggak kok gak ngerepotin, ayo deh Ayo, Pak Mana Kapur? Dari tadi kita nyari, tapi gak ada tuh Tadi sih, dia lari kesini Pak, suwer deh Ngapain juga saya bohong Ehm, awas aja ya kalau gak ketemu Saya suruh kamu ganti Ruki waktu tidur saya pokoknya Iya, iya, Pak Hei, 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 kamu ngapain lari-larian begitu? Terus, bedan kamu kenapa tuh? Ehm, gak apa-apa, Pak, gak apa-apa Waduh, kok malah lari lagi sih dia Kenapa bisa hitam gitu ya badannya Habis ke jebur got mungkin Pak, makanya jadi gitu Iya kali ya Hehehe, aduh, aduh, ada-ada aja Ayo Mbak Tuti, kita lanjut Aduh, udah seminggu buka, tapi masih sepi aja Emang, paling bener keliling cari pembeli Daripada nungguin pembeli kayak begini Ah, coba aja gak digangguin setan-setan itu Pasti saya udah punya banyak kelangganan sekarang Itu Pak, ada orang tuh Pak Nah, tanyain sana Kali aja dia tahu Bang, bang Eh, iya, mas Kenapa ya? Mau beli? Eh, enggak, bang Saya cuma mau nanya Tadi ngeliat anak kecil gak lewat sini? Waduh, mana ada, mas, anak kecil keliuran jam segini Anak kecil yang saya maksud tuh bukan manusia, bang Terus apa dong? Ya tuyulah Setan mana lagi yang wujudnya anak kecil gitu? Eh, iya, ya Terus ngeliat gak, bang? Enggak tuh, mas Dari tadi gak ada yang lewat sini Waduh, lari kemana ya dia? Mas, jualan apa emangnya? Banyak, Pak Di sini lengkap Ada kopi, susu, mie Langsung diseduh di sini juga bisa Wah, banyak juga ya Terus, udah buka dari kapan, mas? Dari seminggu yang lalu, Pak Makanya masih sepi banget ini Gak ada yang ke sini Oh, gitu Oh iya, mas, tahu gak Kalau di sini itu ada pajak berdagang Jadi kalau mau buka lapak Emasnya itu harus bayar pajak ke RT di sini Walah, baru tahu saya Kan biasanya saya jualan keliling Baru kali ini saya jualan netap Nah, kalau gitu Sini, bayar Aduh, dia mulai lagi Kan saya bayarnya ke RT di sini Ngapain malah saya bayar ke bapak? Wah, 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 wah Sembarangan Masa kamu gak kenal saya sih? Padahal semua warga di sini tuh Tahu siapa saya Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya, saya gak tahu, Pak Kapur, kasih tahu Siapa saya? Dia itu RT di sini, Bang Eh, bukannya RT-nya yang pakai baju putih-putih itu ya? Aduh, aduh Ketinggalan berita dia Jelasin, Kapur Kok saya mulus sih, Pak? Udah, jelasin aja Jadi, Pak RT ini dipilih Wan Sutri Orang yang pakai baju putih-putih itu Sebagai RT pengganti di sini Yang menjabat masih Wan Sutri Tapi yang ngatur dan melaksanakan pekerjaan RT-nya Ya dia Intinya, saya RT di sini Jadi, kamu harus bayar ke saya Waduh, saya mau bayar pakai apa, Pak? Saya aja belum dapet pelanggan sama sekali Ehm, yaudah, gini aja Saya gak mau ngeberhatiin kamu Sebentar, sebentar Yang sabar ya, Bang Emang dia orangnya begitu Saya kira pas sudah digantiin Bakal kapok gitu Eh, gak taunya sama aja Digantiin? Emangnya dia dulu sempat jadi RT di sini, Mas? Iya, Bang Terus, dia masuk penjara Makanya digantiin sama Wan Sutri Hehehe, kalian ngomongin saya ya? Eh, enggak kok, Pak, enggak Ehm, yaudah nih Kamu baca dulu, bener-bener Ana duluan ya, Din? Iya ya, Wan Makasih ya, Wan Kalau ada fa-fa, telpon aja ya Oke, siap, Wan Masa saya harus nge-gratisin Bapak sih tiap hari Jangan gitulah, Pak Ya, kalau gitu mana sih nih uang pajaknya? Saya belum ada uang, Pak Coba cek deh nih, Pak Yaudah, kalau gitu bulan depan jadi dobel ya pajaknya Waduh, jangan dong, Pak Yaudah deh, yaudah Nanti saya kasih jatah Bapak kesini aja Nanti saya bikinin kopi Nah, gitu dong Kan jadi enak Hehehe Yaudah, bikinin saya kopi satu ya Hah, iya-iya Duduk aja dulu duduk Biar saya bikinin Bang, saya juga dong kopinya satu Jadi 5 ribu, Mas Hehehe, tulis dulu, Bang Hehehe, saya nggak mau duit soalnya Aduh, tapi jangan lama-lama bayarnya ya Tenang aja, Bang Kalau ada uang, pasti saya bayar Bagian kan saya orang sini Jadi nggak bakal kemana-mana lah Ah, yaudah, tunggu sebentar ya Woy, woy, woy Bukain, woy, bukain Om Pocong Om Pocong Om ngapain ada di sini? Eh, enggak, enggak, enggak Gue nggak ngapa-ngapain Terus ngapain, malah ngetok-netok rumah ini Eh, em, em Om kerja sama-sama dia ya? Iya kan? Ayo, om, jujur Eh, enggak, Yul Enggak, enggak Gue cuma ada urusan sama dia Urusan apaan, om? Adalah pokoknya, Yul Yaudah Kalau om Pocong nggak mau bilang Nanti gue bilangin yang lain Kalau om kerja sama-sama dia Eh, waduh Jangan gitu dong, Yul Makanya Bilanglah alasan om kemari Aduh, gue itu kemari mau minta cara Supaya dia mau ngajarin gue Biar Neng jadi milik gue Lah, lu ngapain malah minta dia ngajarin lu, om? Kan tinggal lu deketin terus Nanti juga lama-lama mau sama lu Eh, dari dulu juga udah gue deketin, Yul Tapi sampai sekarang Nggak ada perkembangan sama sekali Kan lu bisa lihat Gimana hubungan gue sama Neng Terus kenapa malah minta dia ngajarin lu, om? Lu lihat kan? Dia baru nikah Iya om, gue lihat Nah, coba lu pikir Kan dia belum lama tuh kaburnya Tapi, tau-tau Pas balik-balik Malah bawa cewek begitu Nggak mungkin lah Kalau tuh cewek tertarik karena kata-katanya doang Pasti dia pakai sesuatu Untuk memikah cewek itu Jadi, maksud om Orang itu pakai pelet gitu om Makanya ceweknya mau sama dia Iya, Yul Makanya Lu mau minta dia ngajarin Biar Neng Pocong jadi milik gue Eh, tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya Jangan sampai yang lain tahu Ya, tapi om Pocong tahulah Kalau mau gue diem Iya, iya, iya Gampang itu, mah Eh, iya Om nyariin dia ya? Iya, Yul Dari tadi gue ngetok-ngetok Tapi nggak ada yang keluar Iya lah, nggak ada yang keluar Orangnya aja lagi di luar, om Lah, tau dari mana lu? Eh, tadi gue ngeliat Mereka jalan ke sana Waduh, hilang-hilangan mulu tuh orang Susah banget carinya Yaudah lah Gue duluan ya, Yul Eh, om Ngapain malah balik? Mendingan kita masuk aja Kali aja kan Ada petunjuk Buat pelet om itu Daripada om nanya ke orangnya kan Eh, iya juga sih Ayo deh, Yul Ayo, om Oh, bagus ya mas Ternyata malah enak-enakan disini Eh, kok ada yang bisa kemari? Mas kan ada yang suruh keluar Cuma buat ngecek Eh, tapi malah enak-enakan kopi disini Pantesan aja deh cari-cari mas Nggak ketemu-temu Mas tadi abis nyari pelakunya, dek Nyari pelaku kok sampai kesini Ini mah emang mas Tito yang sengaja kemari Ini mas lagi nyari pelakunya, dek Nyari pelakunya dari mana mas? Masnya aja lagi asik minum kopi gitu Seriusan, dek Coba aja tanya dia tuh Tadi dia yang ngeliat kejadiannya depan rumah kita Makanya kita berdua nyari pelakunya Iya kan, Kapur? Udah ayo pulang Jangan banyak alesan Aduh, 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 aduh Aduh, sakit, dek, sakit Aduh, aduh, aduh Saya duluan ya, Pak No Iya, iya, Mbak Tuti Hati-hati Ayo, mas Aduh, aduh, dek, aduh Jangan dijewek dong, dek Sakit nih Lepasin deh, lepasin Aduh, 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 aduh Aduh Serem juga ya ternyata isinya Pak RT Pak No, gak ngikut sama mereka Enggak lah, Kapur Ngapain juga saya ikut campur sama urusan rumah tangga orang Terus ngapain kemari, Pak? Eh, iya, iya Ngapain ya saya? Kok malah lupa sih? Ngopi aja sini, Pak Daripada bingung kan? Mending nyantai aja sini Tapi saya gak bawa uang, Kapur Mau bayar pake apa? Tenang aja, Pak Saya aja ngutang dulu Hah? Disini bisa ngutang? Ini saya dikasih Wah, boleh lah Saya juga ngutang dulu deh kalau gitu Itu langsung aja, Pak Orangnya ada di dalam kok Oh, oke siap Om, om, om Lihat nih Ku nemuin apa? Eh, buku apaan tuh, Yul? Gak tau, Om Coba aja nih dibaca Wah, dasar kurang asem Wah, kenapa, Om? Kok malah marah-marah sih? Tuh, lu baca sendiri aja dah Waduh, jadi Om Posong diboongin sama dia Hah, udahlah, Yul Ayo, kita ajak-ajak aja ini rumah Dek, udah dong Lepas, Dek Sakit, Dek Sakit Sakit Waduh, orangnya datang tuh, Om Ayo ngumpet, Om Hah, enggak lah Biar langsung gua serang aja dia Udahlah, Om Ayo kita ngumpet dulu Hah, gua keluar aja lah, Yul Biar gua ngebukin aja tuh orang Sabar, Om, sabar Nanti kita pikir cara lain Buat balas dendam sama mereka Bodoh amat Pokoknya gua mau ngebalas dia Om, kalau Om Posong nyerang dia sekarang Yang ada Nanti warga pada kesini, Om Emang Om bisa lawat segitu banyaknya orang? Eh, ya, ya, ya gak bisa sih Nah, makanya Kita cari cara lain aja, Om Aduh, yaudah deh Gua ikut lu aja Dia kayak diomelin tuh, Om Terus, kita gimana keluarnya nih, Yul Ya, gua juga mana tau, Om Yul, Yul, Yul Orangnya kemari tuh, Yul Ayo, buruan Kita ngumpet, Om Aman, Om Ayo cabut Sebelum mereka kemari Ayo, Yul Em, tadi saya mau ngapain ya Em, ah, gak tau lah Nanti juga inget sendiri Nah, ayo Om Saatnya kita balas dendam ke mereka Ayo, Yul Gua udah gak sabar nih Mau balas dendam Ayo, Om Kita gudar-gudar rumahnya Biar mereka gak tenang tidurnya, Om Ah, gak asik banget Masa cuma gangguin tidurnya doang sih Yang lebih greget, kenapa Kita bom, kek Atau dirubuhin rumahnya Males gua Kalau cuma gudar-gudar doang, Ma Ditungguin dari tadi Gak taunya begini doang Mending gua balik lah Om, 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 om Tunggu, Om Aduh Kau malah cabut sih Ah, bodoh lah Gua sendirian aja Kamu udah enakan, Bon Udah, Pak Udah gak diare lagi Alhamdulillah Ente kenapa, Wan Kayak ngantuk banget begitu Ya, Ana manggil kalian kemari Karena ini, Din Ana kurang tidur Soalnya Ada yang gudar-gudar pintu Ana Malem-malem Aente pernah dijalin juga gak? Ah, aneh mah Udah bodoh amat, Wan Ane kalau tidur Kepala Ana ditutup Supaya gak kedengeran apa-apa Aente gimana, Bon? Kalau Ana sih Abis minum obat, Wan Jadinya gak denger apa-apa Pas tidur Kalau Pano Gak denger juga saya, Wan Aduh Kok cuma Ana doang sih ya Yaudah Pokoknya Aente pada minta tolong warga lain Buat nyari tau siapa dalangnya Ana gak mau lagi Gak bisa tidur kayak dulu Aduh Berarti kita ngeronda lagi dong, Wan Iya Nanti Ana bawain makanan Sama minuman yang enak deh Buat teman yang ngeronda Kopi, Wan Yang penting mah Kopi yang banyak Biar gak ngantuk Iya, iya Nanti Ana beliin Pokoknya nanti kabarin aja ya Siapa yang mau ikut ngeronda Siap, Wan Yaudah pulang dari sana Bubar-bubar Ana mau tidur Rasain lo Ini sebagai balasan buat lo Berani-beraninya lo macam-macam sama gue Hei, ngapain lo disitu Waduh Kok rame banget sih Wah, kabur Hei, jangan lari lo Minggir-minggir Ketangkep juga kan Ayo, ayo Kena kebukin Terima kasih telah menonton!